Intro Setiap kami Bapak Untuk kami boleh masuk di dalam hadiratmu yang kudus pagi ini Kami mau memulai hari kami bersama denganmu Tuhan Kami mau mengakhiri minggu ini bersama dengan Tuhan Ambil alih ya Tuhan Ibadah pada pagi hari ini Karena engkau lah fokus kami Engkau senter dari penyembahan kami Tuhan Terima kasih Tuhan Biar rohmu yang bekerja di tengah-tengah kami saat ini Penuhi setiap ruangan di tempat dimanapun kami berada saat ini dengan hadiratmu Tuhan Kuasai sepenuhnya setiap ruangan dimanapun kami berada saat ini Kuasai hidup kami sepenuhnya ya Tuhan Hati dan pikiran kami ya roh kudus engkau yang menguasai Ini hidup kami Kami mau menyembahmu Tuhan Kami mau bersyukur atas apapun yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Biar atmosfer surga wik turun di tengah-tengah kami saat ini Kami mau bersyukur atas apapun yang telah-tengah kami Hanya kuasamu yang boleh bekerja di tengah-tengah kami saat ini Tidak ada kuasa yang lain Dalam nama Tuhan Yesus Hanya ada kuasamu Tuhan Yang membersihkan atmosfer Dimanapun kami berada saat ini Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Dipenuhi kemuliaan Dipenuhi kemuliaan Dipenuhi kemuliaan Dipenuhi kemuliaan Dipenuhi kemuliaan Kami berikan padamu Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Dikenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan. Dikenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan. Dikenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan. Kau saja yang layak, kau layak terima glory. Hanya kau Tuhan. Dikenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Kami berikan padamu Tuhan. Korban pujian. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak, kau layak terima glory. Yesus kau Tuhan. Hanya kau Tuhan. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus kau Tuhan. 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 yang terima glory hanya kau Tuhan kau layak terima glory hanya kau Tuhan engkau yang layak terima glory hanya kau Tuhan hanya engkau Tuhan yang layak terima kasih Tuhan biarlah masa kerana bersikir ku naikkan syukur padamu Yesus ku sembah sujud kepadamu Tuhan di hadapan kata kemuliaanmu ku tinggikan ku agungkan selamanya ku naikkan syukur padamu Yesus ku sembah sujud kepadamu Tuhan di hadapan kata kemuliaanmu ku tinggikan ku agungkan selamanya segala puji syukur padamu ku tinggikan namamu selamanya kemuliaanmu kemuliaan kemuliaan hanya bagimu terpujilah terpujilah Telah senamanya terpujilah tuas terpujilah berbak ou terpujilah 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 Ku tinggikan, ku agungkan selamanya Kunaikan syukur padamu Yesus Ku sembah sujud kepadamu Tuhan Di hadapan tata kemuliaanmu Ku tinggikan, ku agungkan selamanya Segala puji syukur padamu Ku tinggikan namamu selalu Kemuliaan banyak batimu Berpujian namamu Segala puji syukur padamu Ku tinggikan namamu selalu Kemuliaan banyak batimu Terpujian namamu selalu Terpujian namamu selalu Kemuliaan banyak batimu Terpujian namamu selalu Terpujian namamu selalu Kemudian hanya bagimu Terpukirkan nama-Mu Sekarang kuji sempurna gilu Kukirikan nama-Mu selalu Kemudian hanya bagimu Terpukirkan nama-Mu Sekarang kuji syukur bagimu Kukirikan nama-Mu selalu Kemudian hanya bagimu Terpukirkan nama-Mu Sekarang kuji syukur bagimu Kukirikan nama-Mu selalu Kemudian hanya bagimu Terpukirkan nama-Mu Sekarang kuji syukur bagimu Kukirikan nama-Mu selalu Kemudian hanya bagimu Terpukirkan nama-Mu selalu 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 Darahmu yang menebus kami Tuhan Darahmu yang menyucikan setiap kami Terima kasih Tuhan Darahmu Yesus, sucikan taku Darahmu Yesus, bebaskanku Darahmu Yesus, ubahkan taku Ku dijadikan hari darahmu langsung Darahmu Yesus, sucikan taku Darahmu Yesus, bebaskanku Darahmu Yesus, ubahkan taku Ku dijadikan hari darahmu Darahmu Yesus, sucikan taku Darahmu Yesus, bebaskanku Darahmu Yesus, ubahkan taku Ku dijadikan hari darahmu Darahmu Yesus, sucikan taku Darahmu Yesus, sucikan taku Darahmu Yesus, bebaskanku Darahmu Yesus, ubahkan taku Darahmu Yesus, sucikan taku Secaka cintaku perlu Ku bermaksud bagimu Anakku tahu Ku telah ditemukan Oleh curahan daramu Benar dibagiimu Menemukan ku tahu Karena ku tahu Ku berkembang Oleh curahan daramu Dan aku Yesus Sucikan aku Baramu Yesus Bebaskanku Baramu Yesus Baramu Yesus Baramu Yesus Baramu Yesus Ku dijadikan Baramu Yesus Oh Yesus Oh Yesus Baramu Yesus Baramu Yesus Sembah Kudus Sembah Kudus 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 Ya Tuhan Kudus Ya Tuhan Ya Tuhan Ya Tuhan Ya Tuhan Sembah Kudus 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 Kedus Kudus Terima kasih Bagi-Mu Tuhan 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 sebab hanya Kau yang layak, sebab hanya Engkau Tuhan Yesus Yesus Kau lah curu selamatku Ku akui Kau Tuhan bagiku Kau terapagi kelaku Kau pintu bagi setiap jalan Yesus Kau lah curu selamatku Ku akui Kau Tuhan bagiku Kau terapagi saat kelaku Kau pintu bagi setiap jalan Yesus kena curu selamatku Ku akui Kau Tuhan bagiku Kau terapagi kelaku Kau pintu bagiku setiap jalan Yesus kena curu selamatku Ku akui Kau Tuhan bagiku Kau terapagi kelaku Kau terapagi kelaku Kau pintu bagi setiap jalan Yesus kena curu selamatku Ku akui Kau Tuhan bagiku Kau pintu Tuhan bagiku Kau pintu bagi setiap jalan Yesus kena curu selamatku Ku akui Yesus kena curu selamatku Ika Tuhan bagiku Kau terang bagi sana aku Kau ingin bagi setiap jalan Baginda bagi sana Susah, susah aku Kau ingin bagi Tuhan bagiku Kau terang bagi sana aku Kau ingin bagi setiap jalan 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 Hanya engkaulah penjaga jiwaku Sahabat setia di dalam hidupku Ku baikkanmu Kau ingin bagi setiap jalan 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 Kau ingin hal Dalam hidupku, kebaikanku, kesetiaanku, Tuhan, buat artiku, percaya padamu, hanya engkau lah, menjaga jiwaku, sahabat setiapku. Kebaikanku, kesetiaanku, buat artiku, percaya padamu, hanya engkau lah, menjaga jiwaku, sahabat setiapku. Dalam hidupku, kebaikanku, kesetiaanku. Keluat hatiku, percaya padamu. 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 Percaya padamu. Kau sahabat setiapku. Kau sahabat setiapku. Engkau satu-satunya harapan di dalam hidup kami. Kau sahabat setiapku, percaya padamu. Sampaikan pada Yesus, segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus. Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus, segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus. Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus. Sampaikan pada Yesus, segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus. Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus, segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus. Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus. Sampaikan pada Yesus, segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus. Sampaikan pada Yesus. Sampaikan pada Yesus, segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus. Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus, segala beban hidupmu. Saya mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus, segala beban hidupmu. Amin kami berkata di tujuh Kisahkanlah kamu Tidak suduh Kodohmu Tidakkan disetamu Di kalah di tujuh Anugerahmu bersama-Mu Di segiap waktu Tuhan-Mu Di hidupku bersyukur padamu Tuhan Ya Tuhan, anak kasih setiapu Di dalam hidupku Anugerahmu bersama-Mu Di segiap langkahku Ku memuji-Mu Ku bersyukur padamu Tuhan, anak kasih setiapu Di dalam hidupku Anugerahmu bersama-Mu Tuhan, anak kasih setiapu Tuhan, anak kasih setiapu Di dalam hidupku Anugerahmu bersama-Mu Tuhan, anak kasih setiapu Tuhan, anak kasih setiapu Tuhan, anak kasih setiapu Tuhan, anak kasih setiapu Sebab kau layan, terima pujian Pokoknya, terima pujian Pokoknya, ku agungkan Yesus Raja di atas segala raja Sebab kau layan, terima pujian Pokoknya, terima pujian Sebab kau layan, ku agungkan Raja di atas segala raja Engkau layan, terima pujian Semoga layan, terima pujian Semoga layan, ku agungkan Kau yang layan, terima pujian Semoga layan, terima pujian Semoga layan, terima pujian Semoga layan, terima pujian Engkau Tuhan yang layak kami sembah Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih 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 Urapi mulut Bibir lidah kami Pagi hari ini Tuhan Untuk kami Memperkatakan deklarasi kami Karena kami percaya Tuhan Di dalam mulut yang berkuasa Segala sesuatu yang kami Ucapkan Segala sesuatu yang kami Deklarasikan Akan jadi di hidup kami Di keluarga kami Di kota Bahkan di bangsa kami Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Dua, tiga Deklarasi perjanjian pelangi Di dalam nama Bapak dan Putra Tuhan Yesus Kristus Dan Tuhan Roh Kudus Kami angkat perjanjian pelangi Satu Kami perkatakan Tidak akan ada bencana Dan sakit penyakit Serta peperangan Dalam bentuk apapun Yang menghancurkan Dan membinasakan Baik yang terjadi Di darat Laut Dan udara Karena semua Dalam kendali Tuhan Amin Dua Seperti ada tertulis Kejadian 8 ayat 21 Sampai 22 Berfirmanlah Tuhan Dalam hatinya Aku takkan Mengutuk bumi ini Lagi Karena manusia Sekalipun yang ditimbulkan Hatinya Adalah jahat Dari sejak kecilnya Dan aku takkan Membinasakan lagi Segala yang hidup Seperti yang telah kulakukan Selama bumi masih ada Takkan berhenti-henti Musim menabur dan menuai Dingin dan panas Kemarau dan hujan Siang dan malam Kami berdiri Kami berdiri berdasarkan Perjanjian Tuhan Atas bumi ini Dengan perjanjian Sembilan warna pelangi Merah Berbicara Perlindungan darah Tuhan Yesus Lambang keberanian Dan gelora cinta Jinga Atau pink Atau merah muda Berbicara Tuhan Akan berikan kekuatan Dan kesehatan Kuning Berbicara Tuhan Janjikan pengharapan Ibrani 6 ayat 19 Pengharapan itu adalah Sauh yang kuat Dan aman bagi jiwa kita Yang telah dilabukan Sampai kebelakang tabir Hijau berbicara Tuhan akan berikan Pertumbuhan Dan kehidupan Biru berbicara Tentang Tuhan akan Berikan roh kesetiaan Nila berbicara Tentang Tuhan akan Berikan hati yang Hineni Violet atau ungu Berbicara Tuhan akan Berikan kebesaran Dan otoritas Raja-Raja Perak berbicara Tentang kelimpahan Tuhan akan Berikan kelimpahan Jasmani Dan rohani Emas Berbicara tentang Kemurnian Manusia Batiniah Tuhan akan Berikan hati Yang penuh Dengan kemurnian Tiga Dengan mandat Dan otoritas Yang Tuhan berikan Kami tutup Setiap lubang-lubang Maut yang timbul Di darat Laut dan udara Serta tidak akan Ada lagi Lubang-lubang Maut yang muncul Empat Setiap Mahluk dan roh-roh Jahat yang keluar Dan muncul dari Dalam bumi Kami kurung Sehingga tidak Bisa muncul Sampai waktu Yang ditentukan Tuhan sendiri Yaitu sampai Kami terangkat Ke awan-awan Jadi Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin 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 Di dalam nama Bapak Dan Putra Tuhan Yesus Kristus Dan di dalam nama Tuhan Roh Kudus Kami perkatakan Dengan anugerah Dan favor Dari Tuhan Yesus Kristus Saya dan keluarga Saya percaya Bahwa sepanjang Tahun 2023 Kami Mendapat Jaminan Firman Tuhan Hidup kami Karena perjanjian Dalam firman Tuhan Kami mendapat Jaminan Mana setiap hari Kami mendapat Jaminan Tongkat Harun Yang berbunga Kehidupan Dalam Mujizat Kami dipimpin Oleh Tujuh Roh Allah Dalam menjalani Kehidupan ini Ruah Yahweh Roh Tuhan Bangkit menjadi Yang Esa Untuk disembah Dan dipuja Oleh segala bangsa Ruah Hokemah Roh Hikmat Kebijakan Dan akal budi Untuk dapat Menimbang Memutuskan Dan memimpin bangsa Kepada kebenaran Ruah Bineah Roh Kepandayan Untuk cepat Menangkap Kairos Dan mengerti Isi hati Tuhan Ruah Etzah Roh nasihat Dari lidah Dan perkataan Keluar Pengajaran-pengajaran Yang lemah Lembut Untuk mematahkan Setiap kubu Kekerasan Dan kedegilan hati Ruah Geburah Roh keperkasaan Kuat Dan tangguh Keberanian Untuk berdiri Di atas kebenaran Dan tidak munafik Ruah Yahweh Daat Roh pengenalan Akan hati Tuhan Menjadi sahabat Yang selalu Memahami hati Tuhan Dan selalu Berada tepat Di hatinya Ruah Yahweh Hiret Roh takut Akan Tuhan Kerinduan Untuk selalu Mengindahkan Dan memilih Tuhan Lebih dari segalanya Dalam nama Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Semua janji Tuhan Kami terima Dengan utuh Firman jadi daging Amin 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 Bersama dengan Engkau Lewat pujian Penyembahan Lewat deklarasi Yang sudah kami Perkatakan Biar itu Termeterai Tuhan Jadi dalam hidup Setiap kami Deklarasi Pelangi Perjanjian Pelangi Dan Tujuro Allah Terus Menuntun Jalan-jalan Hidup setiap Kami Kalau pagi hari ini Tuhan Kami juga Boleh belajar Sebagian daripada Firman-Mu Mari Roh Kudus Ajari kami Tuhan Ajari kami Dan kami boleh Punya pengertian Pewahyuan yang baru Untuk menangkap Sebagian daripada Isi Firman-Mu Dan mampukan Kepada setiap kami Menjadi Pelaku-pelaku Firman Dalam nama Yesus Kami berdoa Dan percaya Amin Shalom semuanya Selamat pagi Sedara Kita belajar Awal minggu ini Extra miles Ya sedara Kita baca Di ayat yang sudah Seringkali kita Renungkan Biar ini Memperbaharui roh kita Matius 5 Ayat 41 Matius 5 Ayat 41 Dikatakan Dan siapapun Yang memaksa Engkau berjalan Sejauh Satu mil Berjalanlah Bersama dia Sejauh Dua mil Ini bagian Yang saudara Dan saya Harus lakukan Ya saudara Bukan Yes Nanti Kalau saya Minta Minyak satu Jadi Lima Oh bukan Begitu maksudnya Ya saudara Tapi ini bagian Yang saudara Dan saya Yang harus lakukan Karena dikatakan Siapapun Yang memaksa Engkau Berjalan Sejauh Satu mil Berjalanlah Bersama dia Sejauh Dua mil Ada unity Ada kesatuan Jalannya bareng Ya saudara Tapi bagian Saudara Dan saya Itu Berani Melakukan Yang lebih Untuk Tuhan Yang ditekankan Bagian ini Saudara Berani Memberi Yang lebih Untuk Tuhan Lebih Dari yang Diminta Memaksa Engkau Berjalan Sejauh Satu mil Berjalanlah Bersama dia Sejauh mil Dua mil Memaksa Ada kata Memaksa Karena Kita tahu Ya saudara Kita punya Kelemahan Kita punya Malas Ya saudara Punya Kenyamanan Pokoknya Daging ini Seringkali Lebih kuat Ya saudara Makanya Pak Yusak Ngomong Paksakan Aku Tuhan Ayat ini Ya saudara Paksa Kalau dipaksa itu Manusia itu Pak Yusudahlah Cukuplah Segini juga Saya sudah Berkorban Buat Tuhan Ya saudara Tapi Tuhan Ingatkan Pagi hari ini Ayo Kerjakan Lebih lagi Paksakan Saudara Saya Mengerjakan Bagian kita Lebih lagi Untuk Tuhan Ya saudara Bukan Untuk Kepentingan Diri sendiri Karena semuanya Akan diperhitungkan Oleh Tuhan Itu janji firmannya Kita Mengingat Dalam satu Perumpamaan Perumpamaan Tentang talenta Ya saudara Di Matius 25 Ada yang dikasih Dua Jadi empat Ada yang dikasih Lima Jadi sepuluh Tapi yang dikasih Satu Tetap satu Malah diambil Dikasihkan Sama yang Sepuluh Ya saudara Matius 5 Ayat yang 20 Mulai Ini yang dikasih Lima Hamba yang Menerima talenta Itu datang Dan ia Membawa laba Lima talenta Katanya Tuhan Lima talenta Tuhan Percayakan Kepadaku Lihat Aku telah Beroleh Laba Lima talenta Maka Kata Tuhannya Itu Kepadanya Baik Sekali Perbuatanmu Itu Baik Ya saudara Hai Hambaku Yang baik Dan setia Engkau Telah setia Dalam Perkara Kecil Aku Akan Memberikan Kepadamu Tanggung jawab Dalam Perkara Yang besar Masuklah Dan turutlah Dalam Kebahagiaan Tuhanmu Lalu Lalu Datanglah Hamba Yang menerima Dua talenta Itu Katanya Dua talenta Tuhan Percayakan Kepadaku Ini Kalau talenta Itu Kepercayaan Dari Tuhan Lihat Aku Telah Memperoleh Laba Dua talenta Maka Kata Tuhannya Itu Kepadanya Baik Sekali Perbuatanmu Itu Hai Hambaku Yang baik Dan setia Engkau Telah Setia Memikul Tanggung jawab Dalam Perkara Yang kecil Aku Akan Memberikan Kepadamu Tanggung jawab Dalam Perkara Yang besar Masuklah Dan turutlah Dalam Kebahagiaan Tuhanmu Ya saudara Ketika Bagian Kita Yang Dipercayakan Tuhan Ya saudara Kalian Talenta Itu Dikatakan Yang Dipercayakan Oleh Tuhannya Jadi Ada Kepercayaan Yang Tuhan Berikan Dalam Hidup Saudara Dan Saya Untuk Kita Lakukan Dengan Tanggung jawab Tentunya Ya saudara Kita Setia Dalam Perkara Kecil Tuhan Akan Menambahkan Perkara Yang Besar Itu Kita Lakukan Ketika Kita Setia Ya saudara Ketika Kita Punya Tanggung jawab Ketika Kita Lakukan Semuanya Dengan Penuh Pengabdian Untuk Tuhan Tidak Memikirkan Nanti Saya Dapat Apa Kalau saya Rajin Rajin Nanti Saya Dapat Apa Pasti Dapat Bukan Gracia Yang Kasih Tapi Tuhan Yang Kasih Masuklah Dan Turutlah Dalam Kebahagiaan Tuhan Ini Yang Tuhan Sediakan Ketika Saudara Dan Saya Belajar Setia Dengan Setiap Talenta Yang Tuhan Percayakan Kita Lakukan Dengan Tanggung jawab Kita Lakukan Dengan Penuh Pengabdian Kita Lakukan Semuanya Seperti Untuk Tuhan Dan Tuhan Janjikan Ini Baik Baik Sekali Perbuatanmu Itu Hambaku Yang Lima Dibilang Baik Sekali Yang Dua Juga Dibilang Baik Sekali Ya Saudara Hai Hambaku Yang Baik Dan Setia Engkau Telah Setia Memikul Tanggung jawab Dalam Perkara Yang Kecil Jadi Tuhan Tuhan Mikir Perkara Perkara Yang Hebat Ya Saudara Perkara Yang Kecil Saja Tuhan Perhitungkan Dan Ketika Saudara Dan saya Setia Memikul Tanggung jawab Dalam Perkara Yang Kecil Aku Akan Memberikan Kepadamu Tanggung jawab Dalam Perkara Yang Besar Ya Saudara Ketika Setia Dalam Perkara Kecil Tuhan Akan Memberikan Perkara Perkara Yang Lebih Besar Buat Saudara Dan saya Untuk Kita Kerjakan Masuklah Dan turutlah Dalam Kebahagiaan Tuhan Itu Kebahagiaan Itu Kebahagiaan Hamba Hambanya Kebahagiaan Hamba Tuhan Di sini Juga Kebahagiaan Kita Pelayan Pelayan Yang Ada Di Sini Apalagi Tuhan Di Surga Punya Segalanya Kita Percaya Tuhan Berikan Buat Saudara Dan saya Amin Ya Saudara Tapi Cerita Yang Cuma Punya Satu Talenta Dia Cuma Menggali Lobang Dan Menyembunyikannya Dan dikatakan Ayat yang Selanjutnya Bukan Bukan Ini Yang Hamba Yang Punya Satu Talenta Matius 25 Ayat Yang Ketiga Puluh Mungkin Nah Ini Yang Ketiga Puluh Tetapi Talenta Yang Tetap Satu Menggali Lobang Dan Menyembunyikannya Dikatakan Hai Hamba Yang Jahat Dan Malas Ini Dikatakannya Dicampakan Kedalam Kegelapan Yang Paling Gelap Karena Tidak Dapat Memperlipat Gandakan Apa Yang Dipercayakan Tuhan Dalam Hidupnya Ya Saudara Satu Udalah Simpen aja Disembunyikan Galilobang Disembunyikan Dan Dibilang Hamba Yang Jahat Dan Malas Kita Tidak Mau Disebut Hamba Yang Jahat Dan Malas Karena Itu Sesuatu Yang Sangat Mengerikan Dicampakkan Kedalam Kegelapan Yang Paling Gelap Mari Saudara Dan Saya Biar Firman Tuhan Matius 5 Ayat 41 Siapapun Yang Memaksa Engkau Berjalan Sejauh Satu Mil Berjalanlah Bersama Dia Sejauh Dua Mil Kenapa Kita Bisa Berjalan Dua Mil Yaitu Kalau Kita Punya Cinta Akan Tuhan Ya Saudara Seperti Kemarin Bom-bom Cerita Ketaatan Itu Butuh Namanya Gelora Cinta Akan Tuhan Tanpa Kita Mengasihi Tuhan Kita Tidak Bisa Seringkali Kita Kerjakan Ya Harap Terpaksa Karena Tugas Karena Dijadwal Bukan Karena Passion Yang Keluar Dari Hati Kita Yes Tuhan Satu Kesempatan Untuk Saya Kerjakan Dengan Segenap Hati Saya Untuk Tuhan Cerita Cina Guru Yang Tenggo Itu Belum Dapat Rumah Entahlah Nanti Kita Doakan Supaya Dia Dapat Rumah Tapi Guru Yang Kerja Yang Lebih Extra Mile Sudah Bisa Nyecil Rumah Ajaib Tempatnya Sama Sekolah Sama Tapi Kok Bisa Berbeda Yang Berbeda Itu Bagian Saudara Dan Saya Bagian Guru Yang Mau Melakukan Yang Lebih Lagi Untuk Tuhan Memang Tidak Ada Kentet Nuan Mungkin Pulang Jam 4 Sesuai Kan Peraturannya Jam 4 Saya pulang Betul Seperti Itu Ini Juga Talenta Diberikan Sesuai Dengan Kesanggupannya Betul Saudara Alkitab Nulis Tapi Kembali Pilihan Itu Ada Di Tangan Saudara Dan Saya Apakah Kita Mau Memberikan Yang Lebih Untuk Tuhan Karena Semuanya Diperhitungkan Oleh Tuhan Alkitab Yang Nulis Ya Saudara Segara Jelilah Kita Itu Akan Diperhitungkan Oleh Tuhan Saudara Di Ayat Yang Ke 29 Matius 25 Ayat 29 Karena Setiap Orang Yang Mempunyai Kepadanya Akan Diberi Sehingga Ia Berkelimpahan Tetapi Siapa Yang Tidak Mempunyai Apapun Juga Yang Ada Padanya Akan Diambil Daripadanya Mempunyai Apa Saudara Mempunyai Tanggung jawab Mempunyai Pengabdian Mempunyai Kerelaan Mempunyai Cinta Untuk Melakukan Semuanya Untuk Tuhan Setiap Orang Yang Mempunyai Kepadanya Akan Diberi Sehingga Ia Berkelimpahan Luber Luber Saudara Saudara Tetapi Siapa Yang Tidak Mempunyai Apapun Juga Yang Ada Padanya Akan Diambil Daripadanya Yang Satu Talenta Dikasihkan Sama Yang Punya Lima Talenta Yang Bisa Memperlipat Gandakan Sepuluh Talenta Terjemahan Yang Lain Poin Ini Dikatakan Bahwa Lalu Yesus Menyimpulkan Perumpamaannya Setiap Orang Yang Setia Mengerjakan Apa Yang Dipercayakan Allah Kepadanya Akan Diberi Lebih Banyak Lagi Sampai Ia Berkelimpahan Tetapi Setiap Orang Yang Tidak Setia Mengerjakan Apa Yang Dipercayakan Kepadanya Maka Apapun Yang Masih Ada Padanya Akan Diambil Ini jelas Banget Setiap Orang Yang Setia Mengerjakan Apa Yang Dipercayakan Allah Kepadanya Karena Talenta Kemampuan Itu Berasal Dari Tuhan Saudara Saudara Tuhan Tuhan Bilang Kalau Kita Bisa Dipercaya Kita Bisa Setia Maka Akan Diberi Lebih Banyak Lagi Sampai Ia Berkelimpahan Tetapi Setiap Orang Yang Tidak Setia Mengerjakan Apa Yang Dipercayakan Kepadanya Maka Apapun Yang Masih Ada Padanya Akan Diambil Jangan Ini Sampai Terjadi Tapi Kita Boleh Lakukan Apapun Yang Tuhan Percayakan Kita Lakukan Dengan Penuh Pengabdian Kita Lakukan Dengan Cinta Kita Lakukan Karena Kita Tahu Setiap Kita Ini Menyadari Sadar Diri Bahwa Kita Ada Ini Karena Tuhan Jadi Kita Lakukan Bagian Kita Kita Boleh Menyenangkan Tuhan Dengan Apapun Yang Tuhan Percayakan Karena Kita Tahu Dari Mana Saudara Dan Saya Ini Diambil Seperti Pujian Ya Saudara Kita Harus Punya Cinta Sama Tuhan Kita Harus Tahu Diri Bahwa Saudara Dan Saya Ini Adalah Hamba Yang Tidak Berguna Yang Hanya Melakukan Apa Yang Bisa Kita Lakukan Untuk Tuhan Ya Saudara Semuanya Karena Tuhan Bukan Karena Kekuatan Saudara Dan Saya Mari Aktifkan Roh Kudus Ada Tujuh Roh Allah Yang Sudah Kita Selingkali Perkatakan Di Deklarasi Biar Itu Menolong Saudara Dan Saya Melakukan Bagian Kita Perkara Yang Kecil Sekalipun Lakukan Dengan Setia Dengan Cinta Kita Kepada Tuhan Saudara Ada Kesaksian Di Satu Ibu Ya Saudara Ini Orang Luar Kota Ibu Ini Cerita Lagi Di PA Ayo Katanya Saudara Saudara Yang Dision Ini Rajin Rajin Datang Ketaman Katanya Saya Ini Dari Luar Kota Saya Ini Harus Mengumpulkan Uang Kalau Mau Kesion Saya Harus Hemat Hemat Pengeluaran Supaya Bisa Uangnya Terkumpul Buat Datang Kesion Butuh Biaya Untuk Transport Butuh Penginapan Butuh Makan Setiap Harinya Gak Ada Yang Jamin Disini Kecuali Dia Membayar Semuanya Sendiri Jadi Dia Bilang Begitu Ini Saudara Enak Yang ada Di Sion Kapan Aja Mau Datang Ketaman Bisa Katanya Saya Ini Harus Kumpul Kumpul Benar Benar Kumpul Kumpul Katanya Benar Benar Hemat Kalau Yang Tidak Perlu Saya Tidak Beli Tidak Pakai Itu Uang Supaya Apa Saya Bisa Kesion Dia Mungkin Ada Dua Tiga Minggu Kesion Yang Kemarin Ini Itu Hari Jumat Yang Dua Minggu Yang Lalu Dia Cerita Kemarin Kemarin Sabtu 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 Yang Lalu Dia Bu Pamita Saya Mau Pulang Katanya Wah Iya Kata Saya Cepet Banget Tidak Kerasa Ibu Tau Tau Mau pulang Lagi Iya Katanya Nanti Saya Kapan Kapan Akan Datang Lagi Kesini Katanya Saya Itu Dia Bersaksi Saya Bersaksi Bu Ngalami Banyak Keajaiban Katanya Selama Saya Disini Ibu Tau Nggak Saya Ini Dapat Pekerjaan Baru Nanti Bulan Februari Wah Kata Saya Luar Biasa Kata Saya Jadi Asisten Dokter Matang Wah Puji Tuhan Luar Biasa Kata Saya Yang Ajaibnya Lagi Ibu Suami Saya Sudah Balik 10 Tahun Dia Pergi Puji Tuhan Kata Saya Tidak Ada yang Mustahil Bagia Allah Dia Ngalami Banyak Itu Salah Satu Yang Dia Cerita Banyak Sekali Keajaiban Yang Tuhan Kerjakan Saya Mengalami Banyak Pertolongan Tuhan Selagi Saya Disini Itu Tidak Pernah Sia Katanya Saudara Saya Bukan Sedang Mengkulturkan Itu Taman Tuhan Tidak Tapi Tempat Itu Dibangun Untuk Membawa Saudara Dan Saya Itu Ngalami Tuhan Ngalami Keajaibannya Tuhan Bukan Sekedar Cuma Minyaknya Ada 25 Keajaiban Yang Sudah Tuhan Kerjakan Masihkah Kita Meragukan Kuasa Tuhan Itu Bukan Cuma Di Taman Kita Berdoa Betul Bukan Cuma Di Taman Kuasa Tuhan Dapat Bekerja Tapi Ketika Ada Kesempatan Terlebih Orang-orang Yang ada Di Sion Ayolah Sering-sering Datang Ketaman Untuk Apa Untuk Berdoa Untuk Ketemu Tuhan Untuk Mengalami Pribadinya Tuhan Bukan Cuma Kejar-kejar Dapat Minyaknya Tapi Kejar Si Pemberi Minyak Sehingga Kuasanya Itu Tidak Terbatas Pujian Tadi Saat Ku Berdoa Kuasamu Tuhan Terjadi Itu Alami Tuhan Bukan Cuma Datang Doa Dan Selesai Tapi Ya biar Segala Sesuatu Itu Yang Supranatural Itu Terjadi Bukan Cuma Di Taman Tuhan Saya Mau Ngalami Ngalami Engkau Tuhan Yesus Yang Begitu Luar Biasa Sudah Membuat Banyak Tanda-tanda Ajaib Saya Mau Ngalami Tuhan Saya Mau Ngalami Seperti Ibu Ini Dia Berani Bayar Harganya Dia Jauh-jauh Dari Luar Kota Datang Ke Sion Itulah Ya Surah-surah Ketika Kita Berani Bayar Harganya Untuk Kita Kejar Yang Ilahi Maka Perkara-perkara Ajaib Itu yang Tuhan Kerjakan Juga Saudara dan saya Bisa Alami Jadi Sekedar Bukan Kita Mau Ya Saya Percaya Bukan Cuman Cuman Batas itu Ya Saudara Saya Berdoa Supaya Kita Ini Ngalamin Ngalami Tuhan Ngalami Seperti Ibu Ini Tak Jauh-jauh Tidak Sia-sia Dia Harus Bayar Harganya Mahal Ditimbang Yang ada Di Sion Dia Harus Bayar Penginapan Makan Sendiri Ongkos Sendiri Ya Tapi Dia Itu Lakukan Karena Apa Dia Tahu Sesuatu Kuasa Tuhan Yang Tidak Mungkin Bagi Manusia Mungkin Bagi Allah Dia Alami Seperti Dia Yang Saksikan Sesuatu Yang Diluar Kemampuan Secara Manusia Ajaib Saya Dapat Pekerjaan Jadi Suster Asisten Dokter Mata Mungkin Suruh Ngambil Alatnya Begitu Ajaib Yang Tadinya Tidak Ada Pekerjaan Bisa Disini Lama-lama Berarti Dia Belum Ada Pekerjaan Tapi Bulan Dua Dia Dapat Pekerjaan Baru Kuasa Tuhan Dinyatakan Untuk Orang Yang Berani Bayar Harganya Berani Melakukan Semuanya Dengan Cinta Kepada Tuhan Dia Datang Dia Berdoa Kepada Tuhan Cinta 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 Tuhan Dan Menyadarkan Diri Kita Sendiri Siapakah Saudara Biar Kita Terus Menyadari Tanpa Tuhan Di Luar Kita Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Ayo Kerjakan Bagian Kita Terus Punya Hati Seorang Hamba Mengerjakan Bagian Kita Yang Tuhan Percayakan Dengan Penuh Tanggungjawab Dan Pengabdian Karena Saudara Dan Saya Cinta Akan Tuhan Dan Kita Boleh Katakan Ya Tuhan Saya Kerjakan Semuanya Ini Dengan Penuh Pengabdian Karena Tuhan Lebih Dahulu Sudah Mengasih Saudara Dan Saya Apakah Yang Saya Bisa Lakukan Biar Rokudus Menolong Saudara Dan Saya Bukan Dengan Kekuatan Kita Tapi Ada Penolong Dalam Hidup Kita Yaitu Rokudus Yang Akan Memampukan Memperlipat Gandakan Apa Yang Harus Kita Kerjakan Untuk Tuhan Kita Lakukan Semuanya Dengan Penuh Suka Cita Tidak 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 Kerjakan Dengan Passion Karena Kita Tau Segala Sesuatu Yang Kita Kerjakan Akan Diperhitungkan Tuhan Amin Amin Biar Ini Mendorong Memacu Saudara Dan Saya Terlebih Ayo Ayo Kerjakan Extra Mile Apa Yang Bisa Kita Kerjakan Untuk Tuhan Selagi Tuhan Percayakan Dan Beri Kemampuan Kepada Saudara Dan Saya Minta Rokudus Rokudus Yang Memampukan Saudara Saya Melakukan Bagian Kita Dengan Cinta Akan Tuhan Dengan Sadar Saudara Dan Saya Ini Adalah Hamba Hamba Yang Tidak Berguna Punya Pengabdian Punya Hati Seorang Hamba Wih Pokoknya Disuruh Apa Aja Nurut Saya Belajar Belajar Begitu Karena Kadang-kadang Ya Nyaman Males Pengen Enak Saja Itu Manusia Itu Begitu Saya Juga Begitu Aduh Kalau Bisa Jangan Jangan Ini Jangan Ini Tapi Lakukan Semuanya Karena Cinta Karena Tuhan Lebih Dahulu Mencintai Saudara Dan Saya Amin Tuhan Yisus Memberkati Saudara Kita Sering Dengar Tentang Extra Mile Hari Ini Diingatkan Lagi Tentang Extra Mile Berarti Kalau Berkali-kali Saudara Selalu Mendengar Tentang Extra Mile Itu Jangan Masuk Kuping Kiri Keluar Kuping Kanan Terus Ilang Biasa Berkali-kali Extra Mile Tapi Harus Dari Kuping Kiri Masuk Kepikiran Masuk Ke jiwa Masuk Ke hati Oh Aku ini Kok sudah Diperingatkan Berkali-kali Tentang Extra Mile Jadi Saya Harus Melakukan Hal Ini Supaya Berani 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 Membayar Harga Untuk Mendapatkan Sesuatu Seperti Kesaksian Yang Disampaikan Tadi Saudara Kemarin Saya ketemu Dengan Seorang Yang Benar-benar Extra Mile Dalam Hidupnya Dia Cerita Dia Itu Anak Dari Seorang Keluarga Yang Tidak Mampu Mamanya Kerjanya Jual Jualan Di Pasar Dia Bilang Cicinya Banyak Dia Anak Paling Kecil Dan Dia Anak Laki Satu-satunya Dia Tau Persis Dia Punya Prinsip Aku Tidak Mau Menyusahkan Orang Tua Saya Jadi Dia Selalu Melakukan Dengan Cara Extra Mile Tapi Selain Itu Dia Nakalnya Luar Biasa Nakalnya Luar Biasa Contoh Kenakalannya Dia Kalau Di Sekolah Karena Dia Itu Kurang Tidur Jadi Kalau Di Sekolah Ngantuk Ngantuk Jadi Sama Gurunya Dilempar Kapur Yang Males Begitu Gurunya Lagi Duduk Dia Lempar Itu Ke Gurunya Kenakalan Itu Anak Dia SD Jadi Dia Akhirnya Dibencikan Sama Gurunya Sampai Karena Kelas Tapi Memang Anaknya Itu Nggak Nggak Mau Belajar Males Belajar Dan Males Ini Cuman Saya Mere Bilang Kayak-kayaknya Tak pikir-pikir Kamu itu Hidup Dalam Anugerah Nakal-nakal Begitu Tapi Dia itu Melakukan Segala Sesuatu Dengan Extra Mail Extra Mail Misalnya Dia Di Pukuk Dia Lempar Sekali Dia Lempar Dua Kali Itu Yang Nakal Yang Nakal Tetapi Yang Baiknya Dia Selalu Bekerja Dengan Luar Biasa Dia Bilang Saya Sekolah Pulang Dari Sekolah Jam Dua Terus Dia Kerja Di Tempatnya Om Sampai Jam Delapan Malem Jam Delapan Itu Dia Masih Kerja Lagi Sampai Jam Dua Malem Jadi Extra Mail Dan Saya Belang Pantesan Kamu Tidak Naik Kelas Kapan Belajarnya Satu Kurang Tidur Makanya Kamunya Di Sekolahan Ngantuk Dia Belang Iya Memang Tak Akuit Dia Belang Cuman Saya Ini Pengen Berhasil Singkat Cerita Banyak Hal Yang Dia Lakukan Kenakalan Kenakalan Tidak Naik Kelas Dan Sebagainya Terus Kamu Kalau Tidak Naik Kelas Gimana Pindah Sekolah Dia bilang Pindah Sekolah Yang Lebih Rendah Nanti Disini Tidak Naik Kelas Lagi Pindah Sekolah Yang Lebih Rendah Lagi Singkat Cerita Sampai Dia Lulus SMA SMA Kok 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 Bisa SMA Saya Beli Ijazah Tuh Aduh Nakalnya Luar Biasa Jangan Ditiru Yang Seperti Itu Tapi Yang Saya Mau Ceritakan Adalah Dia Gigih Di Dalam Mempertahankan Hidup Singkat Cerita Dia Terus Kerja Kerja Cari Uang Cari Uang Cari Uang Sampai Bisa Membiayain Untuk Masuk Mahasiswa Mamahnya Bilang Aku Sudah Tidak Tahu Aku Tidak Bisa Biayain Kamu Kamu Tak Kasih Uang 5 Juta Kamu Mau Sekolah Dimana Aja Gak Apa Pokoknya Mamah Cuma Uang Punya 5 Juta Dia Belum Jadi Anak Tuhan Dia Bilang Aku Bagaimana Caranya Aku Bisa Masuk Universitas Dengan 5 Juta Nah Saat Itu Dia Masuk Di Jakarta Universitas Apa Gitu Kemarin Dia Cerita 4 Juta Setengah Wah Lumayan Jadi 4 Juta Setengah Jadi Dia Masih Punya Uang 500 Ribu Lalu Di Jakarta Pun Dia Sekolah Kuliah Sambil Kerja Pokoknya Kerja Apapun Mau Jadi Sales Mau Jadi Apa Mau Jadi Tukang Apa Namanya Cuma Ngantar Ngantar Barang Dilakukan Dengan Setia Dia Lakukan Dengan Extra mile Benar Benar Singkat Cerita Dia Sekarang Menjadi Pengusaha Yang Sangat Berhasil Sangat Berhasil Dan Dia Akhirnya Luar Biasalah Saya Lihat Dia Begitu Amat Luar Biasa Keluarganya Diperkati Anak-anak Diperkati Nah Kemarin Dia Cerita Sama Saya Mengeluh Dia Bilang Begini Cerita Masa Lalunya Terus Tapi Anak Saya Dia Bilang Gak Bisa Seperti Saya Beda Saya Bilang Anak Kamu Dilahirkan Dalam Keluarga Yang Kaya Raya Dia Sekarang Kaya Raya Kamu Di Hidup Dalam Keadaan Yang Kepet Mau Tidak Mau Kamu Harus Ekstramel Tapi Kan Harus 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 Kedara Tau Ini Anak Katanya Ini Anak SMA Anaknya Dia Bangun Kalau Enggak Dibangunin Sekolahnya Telat Ya Anak Laki Loh Anaknya Terus Dia Waktu itu Minta Mobil Sama Papanya Papanya Bilang Kamu Tak Beliin Mobil Tapi Kamu Dirawat Tidak Boleh Kamu Seenaknya Ya Tidak Pernah Dirawat Jadi Dia Kesel Si Papa Kenapa Anak Saya Tidak Mau Seperti Saya Lalu Saya Bilang Karena Dia Tidak Mau Bayar Harga Terlalu Santai Hidup Nyaman Nah Ini Pelajaran Dalam Kehidupan Kita Sebagai Anak Tuhan Tadi Ibu Guatlan Cerita Tentang Kamu Di Sion Ini Benar-benar Dapat Fasilitas Yang Luar Biasa Orang Luar Kota Harus Bayar Harga Dengan Ekstramal Kamunya Disini Tidak Usah Bayar Ya Paling Mungkin Ojek Kita Setiap Hari Bisa Datang Ke Taman Tuhan Tapi Kenapa Kita Kadang Kadang Males Karena Apa Nyaman Terlalu Nyantai Terlalu Merasakan Itu Ya Ya Begitulah Masuk Kuping Kiri Keluar Kuping Kanan Nah Ini Hari Ini Belajar Kok Hari Ini Diceritakan Lagi Ekstramal Yuk Kita Bertobat Ya Bertobat Dan Benar-benar Karena Apa Ferman Tuhan Dan Ada Pejian Mengatakan Hanya Dekat Allah Saja Aku Tenang Betul Jadi Tidak Ada Ketenangan Di Luar Kristus Jadi Satu-satunya Dalam Kita Menghadapi Apapun Yang Penting Dekat Yesus Kristus Itu Ada Ketenangan Dengan Ketenangan Kita Akan Dapat Menjalankan Kehidupan Seperti Yang Tuhan Mau Itu Yang Saya Sampaikan Biarlah Kita Benar-benar Koreksi Diri Aku Ini Sudah Ekstramal Terutama Dalam Tahun 2023 Yang Tuhan Rindukan Ekstramal Untuk Mencapai Sesuatu Hal Yang Luar Biasa Amin Yuk Kita Doa Bapak Terima kasih Buat Semua Dan Semuanya Yang Engkau Anugerahkan Buat Kami Terima Kasih Buat Firman Mu Terima Kasih Buat Pujian Dan Penyembahan Terima Pasih Tuhan Untuk Udara Yang Baik Terima Kasih Untuk Hari Yang Baru Terima Kasih Tuhan Untuk Semua Penyertaan Selama Hidup Kami Ini Kami Menjalani Hari Yang Baru Pada Minggu Ini Ya Tuhan Biarlah Seluruh Perjalanan Kami Engkau Yang Akan Memegang Kendali Bapak Saat Ini Kami Datang Di Hadapan Mu Kami Tetap Mau Berdoa Untuk Bangsa Bangsa Negara Kami Tuhan Kau Tau Keadaan Bangsa Dan Negara Kami Engkau Tau Keadaan Cuaca Yang Saat Ini Tidak Menentu Tapi Kami Percaya Kau Akan Pegang Kendali Daripada Keadaan Cuaca Di Negara Kami Ini Sehingga Sekalipun Apapun Yang Kau Izinkan Terjadi Tapi Tetap Ada Kendali Yang Daripadamu Kami Juga Berdoa Pada Saat Ini Ya Tuhan Buat Pemerintahan Negara Kami Ini Engkau Yang Memberikan Hikmat Marifat Kebijaksanaan Buat Bapak Presiden Dan Semua Staff Yang Kau Percayakan Untuk Mengelola Bangsa Ini Tuhan Sehingga Bangsa Ini Menjadi Bangsa Yang Benar Benar Dientaskan Dari Kemiskinan Kami Berdoa Saat Ini Ya Tuhan Engkau Tahu Bahwa Kekayaan Bumi Indonesia Terlalu Amat Banyak Biarlah Dapat Dilola Oleh Orang Orang Yang Bertanggung Jawab Yang Dipakai Untuk Kebahagiaan Dan Kemakmuran Bangsa Ini Terima Kasih Untuk Kasih Setiam Terima Kasih Untuk Semuanya Bapak Kami Juga Berdoa Saat Ini Apapun Yang Kau Izinkan Terjadi Tapi Kami Saat Ini Percaya Bahwa Setiap Hari Kami Mengambil Kekuatan Yang Daripadamu Setiap Hari Kami Mengambil Daya Tahan Tubuh Yang Baru Daripadamu Berikan Kepada Kami Pada Hari Ini Daya Tahan Tubuh Yang Memasuki Akan Tubuh Kami Dan Merasuk Dalam Tubuh Kami Menyembuhkan Dari Semua Sakit Penyakit Kami Yang Ada Di Dalam Kelemahan Tubuh Kami Diusir Diusir Dengan Daya Tahan Tubuh Yang Ilahi Sehingga Imun Yang Berasal Daripadamu Mengusir Semua Virus Yang Ada Dalam Hidup Kami Terima Kasih Untuk Semuanya Kami Percaya Tuhan Hidup Kami Ada Dalam Kendali Yang Daripadamu Kami Percaya Tuhan Setiap Pagi Engkau Memberikan Mana Yang Baru Buat Kami Tongkat Harun Yang Berbunga Tidak Kan Pernah Undur Daripada Kami Dan Kami Hidup Hanya Karena Firman Tujuh Roh Allah Terus Ada Dalam Hidup Kami Untuk Memimpin Kami Masuk Di Dalam Kebenaran Terima Kasih Untuk Semuanya Mari Kita Masuk Dalam Pengurapan Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Percaya Tuhan Lemak Yang Dari Surga Lemak Ilahi Yang Menguasai Hidup Kami Menguasai Mata Kami Telinga Kami Bibir Mulut Kami Tuhan Hati Kami Dan Mengusir Semua Yang Tidak Baik Yang Ada Dalam Hidup Kami Engkau Berkati Tuhan Akan Tangan Kami Engkau Berkati Juga Akan Kaki Kami Supaya Kaki Kami Dan Tangan Kami Dipimpin Oleh Tangan Yang Kuat Pengurapan Yang Daripadamu Untuk Menjalani Semua Pekerjaan Kami Hari Ini Terima Kasih Untuk Kasih Setiamu Hari Ini Tuhan Kami Pasti Mengalami Kemenangan Bersama Dengan Engkau Di Dalam Nama Tuhan Yesus Amin Selamat pagi Tuhan Memberkati Saudara Semuanya Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi